Assalamualaikum Wr. Wb Halo insan muda, ketemu lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast Podcast yang selalu menghadirkan tamu istimewa dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang istimewa banget ini ini salah satu donaturnya Ibu Santi, selamat datang Assalamualaikum Bu Beliau adalah seorang pengusaha di bidang tour and travel tapi perjalanan beliau jauh lebih panjang dari itu dari bisnis beliau di usaha tour and travel nanti bakal kita kulik tapi sebelumnya saya pengen ngajak teman-teman yang pengen berkurban tahun ini bisa ikut program Tebar Hewan Kurban bersama Dombay Duafa karena lewat program Tebar Hewan Kurban kita bisa ikutan berkurban dan daging kurbannya bisa disalurkan ke berbagai pelosok negeri bahkan ke daerah-daerah yang belum pernah atau jarang menerima daging kurban kurban mendekatkan untuk ikutannya gampang sekali teman-teman bisa langsung ke rekening di bawah ini bisa scan QR code atau melalui kanaldigital.dompetduafa.org slash kurban atau melalui aplikasi Dompet Duafa bisa download di HP-nya di App Store ada di Play Store ada baik Ibu Santi pertanyaan pertama dari saya tadi saya sempat baca sekilas mengenai perjalanan Ibu Santi Ibu Santi pernah bekerja sebagai ground handling ya di Saudi Airlines selama 23 tahun luar biasa sekali ya satu dulu pertanyaan pertama ground handling itu ngapain sih saya itu bagian ticketing ticketing jadi awalnya ayah saya tuh orang pilot di Garuda oh pilot di Garuda sampai ayah saya meninggal tuh dia belum pernah haji ayah saya meninggal 49 tahun jadi kenapa saya pengen kerja waktu itu saya udah pake cover jadi satu-satunya mahasiswa tersakti yang pake kerudung tuh saya saat itu? saat itu tahun 89 jadi dosen tuh gak ada yang mau terima dan saya selesai lulus kuliah semua airline tidak ada yang mau terima sampai waktu itu siapa yang mau ganti posisi papahnya saya disuruh tapi harus buka head cover saya gak mau akhirnya saya Garuda saya lamar semua cuma satu-satunya Saudi ya pada saat itu country manager saya cuma ngomong kamu ngapain kerja disini ini tuh zamannya dulu tuh masih zaman TKW istilahnya umroh senajepit ya saya cuma bilang saya cuma pengen lihat Kak Bah oke langsung di ases dari berapa orang gitu ya dari seribu sampai cuman tujuh orang yang keterima di Saudi aset merinding saya jawabannya itu jawaban dari dalam hati banget dan terwujud setelah berapa lama kerja waktu itu langsung jadi tiga bulan saya langsung diangkat jadi pegawai setelah enam bulan saya langsung saya umroh dulu minta umroh luar biasa gitu waktu itu ayah sudah berpulang ayah sudah berpulang jadi seminggu sebelum saya sudah ayah saya meninggal jadi bisa dibilang terjunnya ibu Santi ke dunia airlines juga gak bisa lepas dari rekam jejak mendiang ayah karena saya ibu saya tuh keras banget ibu saya tuh kerja di lapas penjara nakalnya anak jadi once kalau saya mau nakal mau apa nah ini penjara nih nanti kalau ada Bapak mau masukin ke sini penjara-penjara anak jadi saya jadi saya dari kecil tuh dibawa seluruh penjara Indonesia saya tahu mama saya tuh selalu menjinjing saya menyaksikan langsung ke sana dan mama saya tuh selalu pakai mengangkat jabatan gitu ya saya pernah waktu di penjara mana saya lupa di Lampung mama saya lagi lihat napi tiba-tiba napinya itu mengasah mengasah garpu oke terus mama saya dilempar pakai garpu mama aku cuma ngelas gitu eh hello saya gak mau kayak mama saya kerja kayak gini saya harus dunia airlines seperti papa saya itu aja itu ya tapi di di sisi lain ini keluar dulu dari dunia airlines berarti bu Santi memiliki mama yang sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang bermasalah dan itu pasti berperan juga ke bagaimana beliau mendidik anaknya kerasnya tapi tentunya kerasnya ada ada baiknya tentunya apa salah satunya waktu itu yang berasa banget satunya berasa ya itulah saya itu gak tau saya pernah tuh tau nya narkoba atau apa dari mama jadi saya pernah tuh SMP saya dikasih kayak pil BK aku dateng aku dikasih dari temen dari temen jadi mamaku cuma satu mama minta jangan pernah kamu makan ini kalau mau kamu mabok depan mama jadi kau dikasih pistol depan disini ya Allah obat-obatan disini silahkan jadi sampai mama saya meninggal umur 56 tahun muda sekali cuma mama saya bilang jangan pernah sekalipun kamu minum apapun jangan pernah itu bahaya buat diri cuma itu aja pesannya dan kakakku itu pramugari oh berarti dari keluarga memang keluarga airline sih ini ceritanya suaminya pilot itu kakakku juga begitu kan namanya dunia pramugari itu kan pasti itu ya itu juga mamaku pesan jangan ngerokok jadi kita gak tau dunia kayak gitu-gitu sampai yang namanya diskotik saya gak tau tau sih suka masuk tapi gak pernah ketertarikan kan udah tau melihat dampaknya orang-orang yang terjerumus yang akhirnya masuk penjara jadi udah terbentengi sendiri ya berarti ayah dulu yang berpulang ayah dulu kebayangkan 49 tahun lagi ganteng-ganteng kayak mas Indra ya ah bisa iya ya di isinya masih bisa dibilang sangat mudah ya waktu itu ya dan selama 23 tahun di Saudi Airlines banyak tentunya ya yang disaksikan secara langsung apa salah satu yang paling berkesan selama ngurusin ground handling selama 23 tahun hanya di ticketing atau sempet ke yang lain juga kan luas kan nih setahu saya ground handling jadi per 5 tahun 5 tahun saya di reservasi 5 tahun di ticketing nanti 5 tahun saya di airport waktu itu saya mau resign saya ngare kasih sama bos saya akhirnya dia bilang oke Santi ini sudah 23 tahun kamu mau maksudnya kamu bekerja disini ya sudah 20 tahun coba kamu pikirkan ini karir kamu loh enggak saya harus resign saya bilang enggak oke sekarang saya kasih kamu pindah di bagian kargo dia bilang kamu enggak perlu lagi keluar lihat jemaah enggak perlu lagi ketemu orang kamu dikau begitu sampai kargo 5 tahun aku sempat jalanin aku tetap lagi aku mau resign kok bilang gitu enggak bisa dia bilang kamu yaudah aku tunggu aku haji lagi aku ulang aku haji lagi yang kedua baru aku resign ini udah aku resign setelah 23 tahun dari berbagai sempat yang ticketing sempat yang di kargo salah satu yang paling menantang itu waktu waktu handle handle yang mana pada saat menantang itu kalau visa enggak keluar saya yang perming flight kalau pesawat kosong light load pasti saya dimarin sama jedah dan orang-orang itu yang go show bawa visa Santi Santi aku bawa visa ini udah keluar tau-tau enggak bisa enggak akhirnya mereka bisa terus mereka dari kedutaan telepon aku mau gosok itu rasanya aku bangga aku bisa menorong aku bisa sampai bisa pergi haji atau umrah itu yang buat aku itu aku tolong di airport kan aku di airport karena aku enggak pulang kalau pesawat delay aku nungguin pesawat kayak gitu salah satu ujian kesabaran terberat selama ngurusin ground handling terberat itu kalau pesawat delay pesawat rusak dimaki-maki sama orang berarti benar ngalamin langsung nih ya face to face dimarah-marahi dimaki-maki kadang kita kan harus pesawat rusak kita harus bawa jemaah pulang nginep di hotel di bagi hotel kadang hotel taruh di Borobudur ternyata kurang kita pindahin kemana terus nunggu bus lama yang dimaki-maki itu udah biasa jadi dan enggak pulang sampai anakku mama kenapa enggak pulang pesawat mama rusak didorong aja pesawatnya jadi pengalaman saya sempat beberapa kali berada di posisi penumpang yang seperti itu yang tau-tau pesawat delay apa gimana alhamdulillah enggak pernah sampai memaki-maki tapi bagaimana cara ibu Santi menahan diri menahan imut ya kita manusia ya ini bukan salah kita orang marahnya ke kita gimana cara menahan diri saya diem aja saya liatin aja oh gitu saya diemin yaudah maaf ya bu udah ibu masih mau marah saya tinggal benar-benar muji enggak boleh kepancing ya kalau kita kepancing tambah maki-maki dia dia kan karena kan orang travel itu merasa dia udah rugi hotel rugi biaya bukan jemaahnya yang marah tapi yang punya travelnya itu loh kan dia merasa udah dirugikan semuanya iya dari bekerja di maskapai sampai sekarang punya usaha di bidang tour and travel apakah pengalaman dulu di maskapai yang akhirnya membimbing atau menuntun langkahnya Bu Santi untuk buka usaha di bidang tour and travel karena mungkin banyak bertemu dengan tour and travel gimana saya risen gara-gara suami saya itu dipindah ke Balikpapan jadi suami saya pilih karir pilih saya dua-duanya oh gak bisa aduh kacau juga nih suami yaudah itu salah satu aku risen itu aku makanya risen setelah itu saya ikut suami saya di Balikpapan ke Balikpapan berapa tahun waktu itu waktu itu 2 tahun 7 bulan suamiku terus ketemu dengan dompet duavanya kapan itu dari sebelum masih saya di Saudi lain dulu kan suka ada kompas kan saya suka baca ih Dede kok gampang banget ya karena di Saudi itu kita setiap tahun dikasih uang untuk berkurban maksudnya at least kalau di Dede itu 1 juta kita dikasih dari kantor 500 jadi kita harus nambahin dengan gampang banget kan gampang banget cuma transfer setiap bulan oh asik juga nih di situ lah sampai akhirnya setelah menjalani usaha tour and travel menjadi donatur tetap hingga saat ini membangun usaha tour and travel tentunya penuh jatuh banget apalagi kemarin pas pandemi saya punya banyak juga teman-teman di tour and travel yang tumbang gimana Bu Santi bisa bangkit lagi setelah kondisi berat itu karena saya tetap jalan sih ya tetap ya karena kan haji itu umur tetap jalan umur tetap jalan gak terlalu ini banget sih jadi kalau ujian terberat yang Bu Santi Rasan selama jalanin tour and travel jadi tour leader malah jadi tour leader ya gimana tuh karena bawa sejuta karung sabar itu susah banget oh semua orang punya keinginan semuanya pengen jadi klien premium ya gitu ya mungkin ya pengennya saya nih padahal semuanya pengennya sama soalnya kalau kita punya travel emang harus terjun langsung ya handling juga kita harus paham gimana cara jadi tour leader gak cuman duduk manis oh gitu dan apakah sampai sekarang Bu Santi masih menyempatkan menjadi tour leader masih sampai sekarang masih luar biasa sabarnya luar biasa wah ini salah satu klien yang paling menyebalkan gimana tingkahnya gak apa-apa loh gak apa-apa ini bukan bukan bermaksud gibah atau gimana biar teman-teman tau macam-macam ujian di kerjaan orang salah satunya di tour and travel maksudnya kalau jadi tour leader itu pada saat haji pada saat haji biasanya ibu-ibu kan ya iya nanti kalau Bu Santi puntan banget tolong dijaga ibu-ibu ya iya nanti udah di Arafan udah waktunya kita mau hukum Bu Santi maaf tadi saya pakai lipstick nah itu tuh yang bukan saya sebel astagfirullah ya Allah padahal kira-kira mau ngomong aduh ini ibu kenapa ya gitu ini 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 iya itu salah satu ujiannya ya mungkin satu yang kliennya gak nyimat waktu atau mungkin emang ngerasa bodo amat aja ah gak apa-apa ternyata jadi masalah itu luar biasa ujian kesabaran selama bekerja sama menjadi donator dompet bu Arafa saya dengar Bu Santi sudah menyaksikan langsung bagaimana donasi itu disalurkan salah satunya laut wisata kurban ya kalau gak salah ya boleh diceritain diceritain salah satu kenangannya wisata kurban kemana wisata kurban yang buat saya menangis itu sembalun ya sembalun itu tuh menyaksikan langsung kurban pada saat itu aku bisa ya idul atas sendiri suami dimana anak dimana aku di kampung orang yang dibilang apa ya aksesnya aja kesana jauh banget terus aku harus ngasih kurban daging ke ibu-ibu tua banget sendiri kita tuh ngasihin gitu sampe ibu makasih sampe begini sampe kalau aku tua kayak gini gak ya gitu anak-anakku ada gak ya aku sampe begini itu yang buat aku nangis makanya aku bilang aku harus ikut doa terus amin amin ya Allah amin ya Allah banyak penerima di pelosok negeri yang bahkan belum pernah menerima daging sebelumnya yang saya diceritakan langsung juga bahkan yang makan dagingnya cuma setahun sekali ya itu di Sembalun itu saya tanya pak ini kita makan daging setahun sekali pokoknya ibu yang pada kurban disini saya masak ibu sebagai tamu mereka masak dengan giatnya terus mereka ngasih kita makan sampai ya Allah kok mereka setahun sekali ya kita sementara kok enak banget ya makan kapan lebih gak dihabisin makan saya sampai speechless juga saya sampai sekarang belum berkesempatan ikut bisa ada kesempatan nanti ikut menyaksikan langsung kesan ibu Santi selama ini bekerja sama menjadi donaturnya dombe duafa saya yakin banyak lah kesan mungkin salah satu yang bisa diceritakan saat ini kesannya bersama teman-teman dombe duafa mungkin selama di perjalanan bagaimana dombe duafa menyalurkan bantuannya kesan kesan-pesannya nikmat banget sih apalagi merasakan menyalurkan uang buat di sekolah padahal sekolah itu deket ya di Banten tapi kok kampung banget gak ternyata gak aksesnya susah sampai apa kok bisa ya dede sampai kesini itu tau gitu loh itu yang buat saya terkesan terus udah gitu kita mau pulang kena gempa pula itu sempat kena gempa iya sampai pulang kita kena gempa sampai menangis kita juga oh sampai begini ya ternyata kita sama kru duafa sama aja kita merasakan takut tapi tetap harus bersama mereka gitu iya iya dan dan lewat perjalanan-perjalanan tersebut kita jadi diingatkan lagi bahwa gak harus pergi ratusan kilometer buat ketemu kampung-kampung yang sangat terbakar gak jauh dari sini gak jauh dari sini ada ternyata menurut Ibu Santi kenapa kita baik untuk berkurban di dompet duafa berdasarkan pengalaman pribadi testimoni berkurban di dompet duafa tuh mudah banget ya dan dia tuh harganya memang pelet karena memang mereka punya anak saya tuh setiap tahun dia tuh masih kuliah selalu kurban di dompet duafa dan yang kemarin dua tahun sebelumnya saya berangkat ke Brunei dia kurban itu sampai aku yang menyaksikan sendiri terus dia dapat sertifikat dia masih kuliah punya dia tuh mama aku dapat sertifikat terus dia yang nangis gitu tapi mama lihat loh gitu itu yang saya berkesan ini ya itu itu kenangannya selamanya jadi anakku semua tuh kalau ini ke dompet duafa wah luar biasa wah bener ini super donator ini kan balus yang ngajarin aku arti kurban dan berbagi untuk seorang Ibu Santi kurban itu kan artinya tuh dekat ya dekat dalam bahasa itu artinya dekat itu membuat kita dekat dengan Allah amin makanya ibadah itu kan kurban yang rela dipaksa harus memaksakan diri salah satunya itu membuat kita dekat sama Allah luar biasa Ibu Santi terima kasih banget sudah mau menyempatkan diri kemari sama-sama kami doakan semoga rezekinya makin dimudahkan selalu menebar kebaikan bersama dompet duafa dan doain bisa satu sapi satu orang buat aku amin jadi bukan buat tujuh orang buat satu aku sendiri amin ya Allah amin sebelum pamit teman-teman saya kembali ngingetin buat teman-teman yang pengen diukutan kolaborasi kebaikan di program tebar hewan kurban kamu bisa langsung scan QR code di layar untuk nomor keningnya bisa ke kanal digital.dompetduafa.org slash kurban atau melalui aplikasi dompet duafa dengan tebar hewan kurban kamu bisa ikut berpartisipasi menyalurkan daging kurban bersama dompet duafa ke berbagai pelosok negeri ke daerah-daerah yang jarang bahkan tidak pernah belum pernah menerima daging kurban sebelumnya dan juga mengkaryakan peternak lokal karena daging-daging juga mengkaryakan peternak lokal bagus luar biasa Bu Santi terima kasih sekali lagi Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan teman-teman kita pamit dulu sehat-sehat di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh